Bulan September tersisa satu hari lagi, itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Besok kita akan ada di bulan Oktober, tepat di tanggal 1, itu artinya para penerima manfaat khususnya program Keluarga Harapan ini sangat menantikan bulan ini karena bulan Oktober akan dilaksanakan untuk penyaluran periode PKH, yaitu bulan September hingga Oktober, yaitu untuk skema 2 bulan yang disalurkan oleh KKS, Himbara, maupun Bank Syariah Indonesia. Tonton videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip, karena di bagian ini kita akan membahas terkait dengan jumlah nominal bantuan PKH yang akan diterima di bulan Oktober, termasuk juga hitungan kira-kira apakah semua anak di dalam satu kakak bisa masuk bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga aktif menonton video-video di channel ini, dan juga saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggat. Jangan lupa untuk membagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, teman, kerabat, maupun sahabat Anda, agar ke depannya channel Inspirasi Oktara bisa semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Satu hari menuju bulan Oktober, yaitu bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh penerima manfaat khususnya program Keluarga Harapan. Karena di bulan Oktober ini akan dilaksanakan penyaluran PKH untuk alokasi bulan September hingga bulan Oktober, yaitu alokasi 2 bulan. Skema terbaru yang diberikan oleh Kementerian Sosial bagi KPM yang bantuan PKH-nya ini disaruhkan oleh KKS, baik itu dari Himbara, yaitu Bank BRI, lalu Mandiri, maupun BNI, termasuk juga Bank Syariah Indonesia. Nah, lalu kita akan menghitung ya, kira-kira berapa jumlah nominal bantuan yang akan diterima oleh masing-masing KPM di bulan Oktober nanti. Anda harus cek fokusnya. Oke ya, langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi. Silakan Anda lihat di layar secara detail, saya infokan kepada Anda, saya tunjukkan tabel untuk jumlah bantuan setiap komponen yang tentunya ini menjadi patokan atau dasar bagi Anda yang nantinya akan cair bantuannya. Silakan Anda lihat secara detail. Oke, di sini saya telah membuat untuk skema penyaluran tahun 2023, yaitu PKH. Untuk kategorinya, di sini sudah saya tulis secara lengkap ada 7 kategori dengan 3 komponen, yaitu untuk skema penyaluran per 2 bulan ya, untuk KPM yang disaruhkan oleh KKS. Di sini ada kategori untuk ibu hamil dan juga anak usia 0-6 tahun untuk komponen kesehatan, lalu juga anak sekolah SD, SMP, SMA untuk komponen pendidikan, dan juga kategori disabilitas berat dan juga lansia 70 tahun plus. Nah, ini lansia 70 tahun plus ini untuk penyaluran PKH terbaru adalah 60 tahun ya. Ini masuk ke dalam komponen kesejahteraan sosial. Oke, kita lihat untuk skema penyaluran yang akan tersaruh di bulan Oktober, yaitu alokasi 2 bulan, seaitu September hingga Oktober. Untuk ibu hamil, nantinya akan cair sebesar Rp500.000, lalu juga ada anak usia 0-6 tahun sebesar Rp500.000. Anak sekolah SD, nantinya Anda akan menerima sebesar Rp150.000. Lalu ada anak sekolah SMP, yaitu Rp250.000. Anak sekolah SMA, ini nantinya masing-masing akan menerima sebesar Rp333.333. Lalu ada disabilitas berat, yaitu Rp400.000. Lalu juga ada lanjut usia 60 tahun plus, yaitu Rp400.000. Nah, dengan adanya detail tersebut, maka Anda bisa mencatat ya di buku Anda ataupun di note Anda. Silakan Anda catat kira-kira berapa yang nantinya akan Anda terima untuk penyaluran bantuan PKH di bulan Oktober, yaitu untuk alokasi bulan September hingga Oktober nanti. Nah, untuk penjumlahannya bagaimana? Untuk penyalurannya dihitung sesuai dengan pengalaman yang sudah terjadi, yaitu di tahap sebelumnya. Nah, untuk komponen pendidikan, ini akan dihitung, yaitu masing-masing jika misalkan ada jenjang pendidikan yang sama, ini maksimal satu orang yang terhitung. Ini sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Lalu juga ada balita. Balita yang terhitung adalah maksimal anak yang kedua. Nah, ternyata di lapangan ada yang terhitung bantuan PKH-nya untuk anak balita, ternyata balita anak ketiga ini terhitung. Mengapa bisa demikian? Nah, ini kasusnya ketika kita cocokkan di lapangan, ternyata bagi anak balita ketiga yang cair bantuannya, ini dilihat anak pertamanya misalkan sudah lulus SMA, maka se-ortomatis anak kedua yang masih sekolah dan juga balita anak ketiga ini masuk bantuannya. Tetapi, jika misalkan anak pertama ini masih aktif pendidikannya, kalau yang kedua ini masih aktif juga pendidikannya, se-ortomatis balita anak ketiga ini tidak akan terhitung bantuannya. Jadi, seperti itu ya. Untuk lanjut usia, ini terhitung semuanya lansia lengkap, misalkan ada kakek dan nenek semuanya hidup, di dalam satu kakak masih ada semuanya, maka se-ortomatis ini bantuannya cair langsung ya, sekaligus keduanya ini langsung cair. Jika misalkan di penyaluran per dua bulan ini Rp. 400.000, maka se-ortomatis jika lansia lengkap cairnya adalah Rp. 800.000. Lalu juga untuk disabilitas berat, ini sebanyak-banyaknya adalah satu orang di dalam satu kakak. Nah, untuk perhitungan menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia di SK terakhir, ini untuk tiap keluarga atau tiap kakak maksimal yang dihitung adalah empat komponen, sebanyak-banyaknya adalah empat kategori di dalam satu kakak. Terhitung dengan aturan-aturan yang sudah saya ungkapkan, baik itu komponen pendidikannya, lalu juga ada komponen kesehatannya, termasuk juga komponen kesehatan sosial. Nah, itu adalah skema yang terhitung ya, sehingga ketika misalkan ada pertanyaan, apakah semua anak yang ada dalam satu kakak bisa menerima bantuan sosial, dilihat dulu ya, jika misalkan ini berada di tiga, misalkan empat anak ya, lalu tiga-tiganya ada di komponen pendidikan, maka insya Allah tiga-tiganya masuk asalkan ini berbeda jenjang. Tetapi jika misalkan anaknya tiga, yang ketiga ini balita, yang dua ini masih aktif, maka anak balita yang ketiga ini tidak akan terhitung bantuannya. Nah, empat-empatnya bisa terhitung jika misalkan ada kasus suaminya, ini adalah selansia, lalu anaknya misalkan SMP, anak yang kedua ini balita, nah ini bisa jadi ya, bisa cair. Nah, seperti itu ya, cair semuanya. Nah, perhitungan keempat komponen ini, contohnya apa saja, sering saya informasikan di video-video sebelumnya, jadi bisa Anda scroll ya. Dan ini tidak bisa menjadi patokan pasti, karena memang secara otomatis, apapun hasilnya nantinya ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi, bagi Anda, para KPM yang sedang menunggu bantuan sosial, PKH cair, maka tugas Anda hanya perlu untuk mengupdate selalu jika ada KK yang baru, jika misalkan ada penambahan ART yang baru, maka tugas Anda adalah mengupdate, baik itu di Dukcapil maupun di operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan. Sehingga harapannya setiap penyaluran PKH, bantuannya bisa sesuai. Misalkan tidak sesuai, ya mendekati sesuai lah ya, supaya benar-benar tepat jumlah dan tentunya tepat sasaran dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga saja, PKH untuk alokasi bulan September hingga Oktober yang disorokan oleh KKS, ini tidak lama-lama cairnya. Semoga saja di minggu-minggu pertama ataupun maksimal di minggu kedua untuk penyaluran PKH alokasi September hingga Oktober, ini sudah bisa top up, sudah bisa cair di masing-masing rekening KPM di seluruh Indonesia tentunya. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.